Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas topik yang berkaitan dengan pelayanan publik Pada materi pelayanan publik saya membagi bahasan menjadi tiga yang pertama berkaitan dengan definisi pelayanan publik yang kedua karakteristik pelayanan yang ketiga prinsip pelayanan publik Bahasan yang pertama yang berkaitan definisi dari pelayanan publik Definisi dari pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Jadi yang bisa kita garis bawahi adalah adanya proses pemenuhan kebutuhan untuk warga negara baik berupa barang jasa atau pelayanan administratif yang tentunya disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik kemudian yang kedua karakteristik pelayanan karakteristik pelayanan dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama sifatnya bersifat intangible maksud dari intangible disini adalah hampir sebagian besar pelayanan itu tidak dapat dihitung atau diukur jadi dia tidak memiliki ukuran contohnya misalnya seperti dalam memberikan pelayanan disertai dengan senyuman senyuman yang manis sehingga orang atau masyarakat yang dilayani merasa nyaman merasa puas dan ini tidak bisa diukur proses pelayanan ini tidak bisa diukur kemudian sifat yang kedua yaitu heterogen heterogen disini maksudnya adalah tidak memiliki prioritas yang sama jadi antar antar perorangan atau masyarakat itu terkadang memiliki prioritas yang berbeda-beda tidak sama contohnya misalkan dalam proses pelayanan jam terbang jam terbang pesawat jadi biasanya penumpang itu ada yang memilih jadwal penerbangan malam atau penerbangan pagi atau penerbangan siang jadi memiliki perbedaan prioritas kemudian sifat yang ketiga adalah inspirability inspirability ini maksudnya tidak dapat dipisahkan contohnya misalnya adalah pelayanan konsumen dan produksi kemudian bahasan yang ketiga berkaitan dengan prinsip pelayanan publik terdapat beberapa prinsip dari pelayanan publik yaitu diantaranya berkeadilan jadi dalam proses pelayanan tentunya harus mengutamakan prinsip keadilan jadi tidak boleh jadi tidak boleh ada keberpihakan sehingga menimbulkan kecondongan atau kecenderungan pelayanan kemudian akuntabel participatif transparan accessible accessible ini adalah kemudahan kemudian dalam mengakses kemudian responsif efektif dan efisien ini berkaitan dengan cara yang dilihat dari aspek waktu tenaga kemudian mudah dan murah dan tidak diskriminatif jadi dalam prinsip pelayanan tidak boleh bersifat diskriminatif atau kecenderungan untuk membeda-bedakan selanjutnya sebagai bentuk refleksi atau internalisasi dari materi bahwa tercapainya suatu pelayanan publik yang baik tentunya ini kita sebagai pelayanan publik harus memiliki rasa kecintaan terhadap seseorang yang ingin kita layani contoh sederhananya misalkan dalam keluarga kalau seandainya kita tidak mencintai keluarga kita tidak mungkin kita akan melayaninya dengan baik terlebih lagi kalau seandainya kita membenci seseorang bisa dipastikan pelayanan yang kita berikan tidak akan memberikan kenyamanan bagi pelanggan atau konsumer tadi maka disini pelayanan publik itu atas memiliki kecintaan atau melayani atas dasar cinta kemudian sebagai rencana aksi untuk dapat mengimplementasikan dari materi pelayanan publik ini bahwa kita harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang sudah disebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga lingkungan pekerja lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat itu saja pembahasan materi pelayanan publik jika ada kekurangan mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih